oke ini dia jadinya roti goreng pisang ala mama dan gail ini tuh di luarnya sangat garing tapi di dalamnya itu sangat empuk oke selamat mencoba dan jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komen-nya dan share-nya tentunya hai kembali lagi bersama saya di dapur sederhananya mama dan gail kali ini kita akan masak roti goreng pisang kita langsung ke bahannya ya disini sudah ada pisang 5 biji aku udah kupas kalau kalian nano pisangnya sembarang aja ya bunda pisang apa aja terus disini ada terigu 8 sendok makan mentega 1,5 sendok makan gula pasir 3 sendok makan ada air secukupnya dan penila atau penili ini tinggal sedikit kita akan pakai nanti dan ada soda kue yuk kita langsung ke membuatnya aja ya oke kita akan hancurkan pisangnya pakai gelas ini kita ginikan sampai pisangnya itu hancur atau halus gitu oke sampai pisangnya itu seperti ini ya tambahkan mentega dan gula pasir dan gula pasir dan gula pasir dan gula pasir nah segini aja secukupnya aja ya bunda oke kita akan haluskan lagi barang sama pisangnya ini oke kalau udah seperti ini kita masukkan kita masukkan karigunya udah kita masukkan air secukupnya aja ya terus kita aduk-aduk oke sampai adonannya itu seperti ini ya udah tercampur merata kita siap untuk goreng oke kalau udah panas seperti ini kita nah kalau udah panas seperti ini kita mau goreng kita masukkan adonannya waduh udah gosong aduh nah kalau udah seperti ini udah warna coklat itu udah masak ya kita angkat oke jadinya bunda roti goreng pisangnya tuh oke ini tuh di luarnya garing tapi di dalamnya empuk nah oke selamat mencoba dan jangan lupa like-nya subscribe-nya komen-nya dan share-nya tentunya